Matahari terbit dari timur, saat sinar matahari menyinari cakrawala untuk pertama kalinya, hari baru telah tiba. Di kediaman King Xin, dengan suara berderit, pintu ruang utama didorong terbuka. Seorang gadis cantik dengan aura bangsawan masuk dengan kaki indahnya, membawa baskom berisi air dan handuk muka. Lan Lan, kamu di sini. Dia tidak memperlakukanmu dengan buruk kemarin, kan? Chen Jiu berbaring di tempat tidur dan menatap Chen Lan. Tidak, terima kasih, sang putri tidak akan berani meremehkanku lagi. Chen Lan bersyukur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membasahi handuk dan mulai membersihkan Chen Jiu. Uh, cuci itu juga. Chen Jiu menunduk dan merasa sedikit malu. Setelah satu malam, benda ini memiliki aura yang kuat meskipun tidak membaik. Tidak perlu, aku suka baumu. Kalau aku mencucinya, aku khawatir baunya tidak ada lagi. Chen Lan menolak. Tapi aku sudah membungkamnya, Chen Jiu merasa malu. Tidak apa-apa. Cukup bersihkan dengan air liurmu. Itu juga bisa mendisinfeksi. Chen Lan memberinya cukup wajah. Ini, oke, terserah kamu. Chen Jiu melihat bahwa Chen Lan bertekad, jadi dia tidak meminta lebih. Tuan muda, mari kita mulai. Jika Anda ingin berbaring, Anda bisa berbaring. Saya akan berlutut di samping Anda. Kata Chen Lan. Dia tidak berdiri dalam upacara dengan Chen Jiu. Dia berlutut di sampingnya dan dengan hati-hati mengangkat punggungnya. Dia tersipu. Tuan muda, kamu nakal sekali. Kamu tidak memakai apapun. Haha, bukankah ini lebih nyaman? Chen Jiu tertawa. Dia merasa sangat senang. Tuan muda, Anda benar-benar pria hebat. Sungguh beruntung Lan Lan bisa melayani Anda. Kata Chen Lan. Tangan kecilnya menggenggam punggungnya dan mulai bergerak dengan lembut. Uh, aku beruntung bisa dilayani olehmu, Lan Lan. Chen Jiu juga merasa sangat nyaman. Ketika dia berada di bumi, sebagai pecundang, dia tidak pernah berani berpikir bahwa akan ada wanita cantik seperti peri yang melakukan masturbasi untuknya. Tuan muda, sejujurnya, apa pendapat Anda tentang sang putri? Chen Lan mau tidak mau bertanya sambil menggosok. Kenapa kamu tiba-tiba menyebut dia? Chen Jiu terkejut tetapi tetap berkata, gadis itu adalah orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kamu harus belajar lebih sedikit darinya. Dia sangat buruk. Oh, jadi kamu sangat kesal padanya. Lalu kenapa kamu tidak mengusirnya? Chen Lan bertanya lagi. Ceritanya panjang. Chen Jiu menghela nafas. Setelah bermain seperti ini beberapa saat, Chen Lan langsung menurunkan tubuhnya dan menelan benda besar itu dengan kuat. Kemudian, dia mulai bergerak dengan lembut. Uh, Lan Lan. Chen Jiu menatap Chen Lan yang cantik. Dia mulia, bangga, dan penuh energi spiritual. Gadis cantik seperti itu melayaninya dengan sepenuh hati. Dia sangat bersemangat. Tuan muda, apakah Anda ingin menyentuh saya? Tiba-tiba, Chen Lan mengajukan permintaan baru. Eh, bolehkah? Chen Jiu melihat kerah baju Chen Lan yang terbuka. Dia benar-benar ingin masuk dan memeriksanya. Eh, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Chen Lan menganggup malu-malu. Lalu, dia menelan lagi. Uh, saat dia sedang bersenang-senang, tangan besar Chen Jiu terulur tanpa basa-basi. Untuk sesaat, semacam kedamaian, keterikatan, surga, konstelasi. Delapan belas macam perasaan berkumpul menjadi satu. Itu membuat Chen Jiu merasa seperti sedang terbang. Dia tanpa sadar menutup matanya dan menikmati dirinya secara ekstrim. Tuan muda, jika Anda tidak bisa menahannya, maka jangan. Lan Lan membutuhkan Anda untuk menyirami saya. Chen Lan selalu menyadari pikiran Chen Jiu. Setelah banyak percobaan, dia secara akurat menemukan ketertarikan dan reaksi Chen Jiu. Sekarang dia tahu dia tidak bisa menahannya lagi, dia membuka mulutnya dan membuatnya merasa sangat baik. Setelah mengatakan itu, Chen Lan menelan ludahnya dengan keras. Dia bergerak cepat dan lidah rohaninya terbang. Om, pada akhirnya, Chen Jiu tidak tahan dan terjatuh di tempat. Batuk, batuk setelah selesai, Chen Lan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Dia mengambil handuk dan menyeka mulutnya. Lalu, dia menyimpannya lagi. Dia menatap Chen Jiu dan menghiburnya, Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Saat dia berbicara, Chen Lan menelan lagi. Dalam beberapa detik, dia membersihkan Chen Jiu. Pelayanannya sangat baik. Lan Lan, terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Jiu melepaskan tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih. Tidak apa-apa. Inilah yang harus dilakukan Lan Lan. Chen Lan mengangguk. Kemudian, dia berkata, Tuan muda, Anda masih sangat besar. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Eh, lagi. Apakah kamu tidak lelah? Chen Jiu bertanya dengan heran. Dia tidak punya masalah melakukannya lagi. Dia hanya khawatir Chen Lan akan terlalu lelah dan panik. Tidak apa-apa. Lan Lan punya jurus baru yang ingin aku mainkan denganmu. Chen Lan tersenyum misterius. Gerakan baru. Kau, kau tidak hebat, tetapi kau punya lebih banyak trik. Chen Jiu membelalakkan matanya. Ia menantikannya. Tuan muda, Anda harus menahannya. Saya datang. Chen Lan tersenyum lembut. Ada sedikit kenakalan di wajah bulat kecilnya yang lucu. Kemudian, dia mulai melayaninya dengan sepenuh hati lagi. Setelah melayaninya beberapa saat, Chen Jiu yang belum sepenuhnya menyusut, segera berdiri tegak kembali. Dia mengulangi metode tersebut dan mulai lebih menikmatinya. Lan Lan, aku tidak tahan lagi. Apakah kamu siap? Chen Jiu takut Lan Lan akan tersedak lagi. Kali ini, dia banyak mengeluarkan dan mengingatkannya. Oh, Chen Jiu sangat terkejut. Chen Lan tidak mau bekerja sama dengannya. Alih-alih mundur, dia malah maju dan menelan ludah dalam-dalam. Bisa dibayangkan meskipun benda Chen Jiu tidak sebesar keledai, ia sebanding dengan keledai kecil. Permasalahannya hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh seorang wanita. Chen Lan sepertinya ingin bunuh diri. Separuh tubuhnya tertusuk senjata Chen Jiu. Lehernya yang putih dan halus memerah. Dia menatap mata Chen Jiu. Dia memandang Chen Jiu. Chen Jiu tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tiba-tiba diselimuti oleh perasaan yang luar biasa. Ini adalah perasaan ketegangan yang luar biasa. Dia muncrat di tempat. Gul, gul tenggorokannya bergerak secara naluriah. Ini memberi motivasi tanpa akhir bagi Chen Jiu. Kali ini, dia benar-benar merasa baik-baik saja. Ketika Chen Lan mundur dengan susah payah, dia sangat bahagia hingga hampir pingsan. Wajah Chen Lan memerah. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Matanya mengungkapkan persona yang tak terlukiskan. Lan Lan, apakah kamu baik-baik saja? Chen Jiu bertanya dengan prihatin. Hatinya sakit. Uh, perasaan ini sangat memuaskan. Sangat nyaman. Sangat menyenangkan. Kenang Chen Lan dan tersenyum bahagia. Lan Lan baik-baik saja. Sebenarnya, aku merasa baik-baik saja. Apa? Bagaimana Anda bisa merasa baik? Chen Jiu tidak mengerti. 72. Tuan Muda, Anda tidak mengetahui hal ini. Tetapi ini sebenarnya adalah salah satu teknik fusi Tarian Phoenix dari surga ke-9. Namanya Phoenix Cry Rissing Sun. Chen Lan menjelaskan dengan ekspresi nostalgia, perasaan ini, meskipun pada awalnya agak tidak nyaman, setelah beberapa saat, saya merasa sangat puas. Sangat menyenangkan. Ini, apakah ini benar-benar yang diajarkan oleh Tarian Phoenix dari surga ke-9? Saat Chen Jiu bertanya, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Naga tua terkutuk ini, dia benar-benar cacing perak besar. Tentu saja. Kalau tidak, Lan Lan tidak akan berani bermain seperti ini. Chen Lan tersenyum tipis. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya sudah menjadi prajurit peringkat pertama sekarang. Serangan normal tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Hanya saja melakukan ini, rasanya agak hambar. Lalu, apakah kamu punya teknik lain? Chen Jiu melihat bahwa Chen Lan baik-baik saja, dan bahkan memiliki wajah penuh kepuasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Tuan Muda, betapapun enaknya sesuatu, kamu akan bosan setelah makan terlalu banyak. Ayo main lagi besok. Saatnya bangun sekarang. Kalau tidak, tidak baik jika mereka melihat kita. Chen Lan membujuk dengan wajah merah. Oke, kalau begitu aku akan bangun. Chen Jiu melihat ke langit. Memang sudah sangat larut. Jadi, di bawah bantuan Chen Lan, dia juga bangkit. Gadis-gadis itu bersatu kembali dan duduk bersama di meja untuk makan. Seperti biasa, Mulan dan Kian Siang Yi tidak menyadari ada yang salah. Kian Siang Yi sangat bingung. Dia bertanya, Lan Lan, kenapa kamu hanya makan sedikit setiap pagi? Apakah kamu tidak lapar? Eh, aku tidak terlalu lapar. Aku sudah terbiasa, kata Chen Lan dengan wajah penuh kebanggaan. Ai, ini sungguh tidak adil. Kamu makan sangat sedikit, dan itu tidak bergizi sama sekali. Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Kian Siang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh lagi. Setelah makan, Chen Jiu dan Mulan terus memahami maksud pedang. Chen Lan dan Kian Siang Yi diam-diam berkumpul. Bagaimana itu? Lan Lan, bisakah kamu memberitahuku rahasiamu sekarang? Wajah Kian Siang Yi penuh dengan ketidaksabaran. Dia sedang menunggu pertumbuhannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Dengar, aku sudah membuatkannya untukmu. Chen Lan mengeluarkan sapu tangan kecil dari dadanya saat dia berbicara. Di dalam sapu tangan itu ada botol porselen putih kecil. Eh, apakah ini ramuan ajaib yang bisa mempercepat pertumbuhan? Lan Lan, kamu benar-benar dermawanku. Tunggu sampai saya berkembang sepenuhnya, saya pasti akan membiarkan Anda bermain lebih banyak dengan saya. Kian Siang Yi dengan tidak sabar menyambar botol itu dan bertanya dengan pasti, bagaimana cara menggunakan ini? Rasanya agak aneh. Saya harap Anda tidak menyukainya, kata Chen Lan dengan wajah merah. Tidak apa-apa. Jika aku tidak bisa menahan sedikit kepahitan ini, bagaimana aku bisa disebut seorang putri? Kian Siang Yi berkata sambil membuka tutup botol dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya. Oh, rasanya ini. Rasanya agak aneh. Jangan disiasiakan. Tidak mudah bagiku untuk membuatnya, saran Chen Lan buru-buru. Teguk? Teguk Kian Siang Yi secara naluriah menelan dan mencicipinya. Dia tercengang saat itu juga. Ini, jika dia tidak salah menebak, rasanya sama dengan milik pria. Apakah ini suatu kebetulan, atau dia tidak berani memikirkannya lagi? Kian Siang Yi akhirnya menatap Chen Lan dengan serius dan bertanya, bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat obat ini? Mengapa rasanya begitu aneh? Apakah anda biasanya makan ini juga? Tentu saja. Apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Chen Lan tidak menyukai rasanya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menyimpan obat ini untuknya. Dia sebenarnya meragukannya. Chen Lan mengambil botol itu lagi dan memakan sedikit sisa di dalamnya, membuat Kian Siang Yi terdiam. Putri, jika kamu tidak menyukai rasanya, aku tidak akan membuatkannya untukmu besok. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Lan mengamuk. Sebenarnya, dia enggan berpisah dengannya. Tidak, Lan Lan, aku hanya sedikit penasaran. Kamu bisa terus membuatkannya untukku besok. Aku akan memakannya lagi. Kian Siang Yi memutar matanya. Bagaimanapun, dia sudah memakannya sekali. Dia tidak peduli untuk yang kedua kalinya. Meski rasanya agak aneh, selama bisa menyembuhkan penyakitnya, dia akan menanggungnya betapapun anehnya itu. Tapi apa yang Kian Siang Yi tidak bisa pahami adalah bahwa rasa dan perasaannya sangat mirip dengan benda biadab. Mau tak mau dia curiga ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Akan lebih baik baginya untuk menyelidikinya. Jika bukan karena itu, maka dia bisa terus memakannya tanpa khawatir. Chen Lan tidak tahu apa yang dipikirkan Kian Siang Yi. Melihat dia telah menerima obatnya, Chen Lan langsung menjadi bahagia. Keduanya sekali lagi memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan yang baik dan mengobrol bersama. Di ruangan lain, niat pedang melayang di udara. Di sekitarnya, banyak alam rahasia pedang dao muncul. Itu seperti dunianya sendiri, misterius dan ganas. Jika seseorang tidak hati-hati, jiwanya akan tersedot ke dalamnya dan hancur seketika. Seorang pendekar pedang adalah seorang raja. Jika kamu ingin menggunakan pedangmu, kamu harus memiliki hati seorang raja. Saat dia memahami maksud pedang, tubuh Chen Jiu mulai memancarkan aura seorang raja yang kuat. Seolah-olah Kaisar Agung meremehkan rakyat jelata dan menguasai dunia. Aura tertinggi melonjak dari tubuhnya. Hantu naga dan dewa ular seperti naga azure yang melingkar di belakangnya, membuatnya tampak sangat tinggi dan agung. Ini, Mulan sedikit terharus saat melihat aura luar biasa yang ditunjukkan Chen Jiu saat ini. Seiring bertambahnya hari-hari kultivasi, dia merasa bakatnya jauh lebih rendah daripada bocah yang suka bersenang-senang di depannya ini. Jika mereka bertarung sekarang, dia merasa bahwa dia tidak akan sebanding dengannya. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa membalas dendam? Apakah dia benar-benar harus menikah dengannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Mulan tidak bisa menerimanya. Bocah busuk ini telah memanfaatkannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia adalah peri agung. Bagaimana dia bisa dikejar olehnya seperti ini? Tidak, dia harus menginjak-injaknya. Dia harus benar-benar menginjak-injak martabatnya untuk membalas penghinaannya. Setelah mengambil keputusan, Mulan terus mengerahkan seluruh kemampuannya ke dalam niat pedang. Seorang pendekar pedang harus maju dengan berani. Jika kamu ingin menggunakan pedangmu, kamu harus memiliki tekad untuk maju dengan berani. Mereka memiliki kehendak pedang yang sama, namun pemahaman mereka berbeda. Ini adalah kultivasi. Setiap orang memiliki arah dan tujuan masing-masing. Dentang, Dentang, di langit di luar maksud pedang, suara benturan logam bisa terdengar. Jika dilihat lebih dekat, ada ribuan pedang yang mengalir. Di antara mereka, bahkan ada beberapa maksud pedang yang saling beradu dan bersaing. Yang berdaulat turun ke bumi. Salah satunya adalah pedang raja. Itu tidak terkalahkan dan memotong semua gerakan pedang. Sungguh luar biasa dan megah. Ia maju dengan berani dan bersumpah untuk menyerang dengan nyawanya. Niat pedang lainnya memiliki tekad yang besar. Ia bertarung dengan membelakangi sungai. Itu juga sangat sengit. Guh. Tiba-tiba, niat pedang membentuk kata, Guh, dan menekan keduanya. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. 73. Pagi-pagi sekali, saat matahari bersinar di Cakrawala, kediaman King Xin memulai hari yang meriah. Di ruang samping, sosok putih dan langsing, penuh semangat, mengedipkan mata besarnya yang lucu saat dia dengan lembut menggeliat keluar dari balik tempat tidur. Tubuh indahnya yang tiada taraf membuat iri orang lain. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Lan melirik wanita cantik lainnya yang sedang tidur nyenyak dan dengan hati-hati keluar dari kamar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat kecantikan yang tertidur di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Dia cemberut dan berkata, bangun pagi-pagi setiap hari, pasti ada yang tidak beres. Kian Xiangyi segera bangun, tidak lagi tidur. Dia segera mengenakan pakaiannya dan diam-diam mengikuti Chen Lan. Chen Lan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengikuti rutinitasnya yang biasa dan pertama-tama pergi mandi, lalu membawakan air ke kamar Chen Jiu. Lan Lan, apakah kamu punya gerakan baru hari ini? Chen Jiu sangat menantikannya. Setelah semalaman berkultivasi, Yang Kinya telah mencapai puncaknya. Untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, Chen Jiu tidak berani mengendur. Dia tahu bahwa di dunia ini, yang kuat dihormati. Dia ingin membuat Mulan tunduk sepenuhnya padanya, jadi tanpa kultivasi yang kuat, dia pasti tidak bisa melakukannya. Mempercepat penanaman regal Supreme Ruler akan membawa efek samping yang lebih serius. Namun, Chen Jiu kini tidak takut karena ia memiliki Lan Lan, alat khusus yang dapat melembutkan tubuhnya. Dengan bantuannya, dia bisa berkultivasi tanpa hambatan apapun. Bagaimana bisa ada begitu banyak jurus baru? Mungkin dalam dua hari, saya masih perlu berkultivasi. Wajah Chen Lan penuh pesona. Lan Lan, menurutku kamu menjadi semakin menawan. Chen Jiu berkata dengan bingung. Apakah begitu? Lalu apakah kamu ingin mencium Lan Lan? Chen Lan sengaja menggoda. Ini, aku akan menunggu sampai kamu berumur 14 tahun. Sejujurnya, Chen Jiu hanya ingin menelannya utuh. Jika dia bisa menciumnya, dia pasti akan sangat senang. Namun seiring bertambahnya usia, Chen Jiu merasa was-was. Karena begitu dia menciumnya, dia mungkin tidak bisa mengendalikan diri dan mengambil tindakan. Sekali dia melakukan kesalahan besar, dia pasti akan menyesalinya. Oh, kalau begitu aku akan membiarkan Lan Lan melayanimu, jawab Chen Jiu. Dia sedikit kecewa. Lalu, dia mulai bermain dengan Chen Jiu. Lambat laun, gerakannya menjadi sangat terampil. Dia memahami garis hidup Chen Jiu dan mengendalikan antusiasmenya. Keterampilan Chen Lan juga menjadi semakin maju. Dasar bajingan, hina, dan tak tahu malu. Aku tahu ada yang mencurigakan di antara kalian berdua, tapi aku tak menyangka kau begitu tak tahu malu. Di luar jendela, sepasang mata hitam seperti kacang menatap ke dalam ruangan melalui jendela kertas. Itu adalah kebencian yang tak berujung. Sebagai seorang pelayan kecil, kau tidak tahu bagaimana harus bersikap. Kau benar-benar membantu Tuan Muda melakukan masturbasi. Sungguh tak tahu malu. Adegan yang lebih tidak tahu malu akan segera terjadi. Yang membuat mata Kian Xiangyi membelalak tak percaya adalah Chen Lan, yang sedang berlutut di kamar, menundukkan kepalanya dan menelan pil tersebut. Terlebih lagi, dia tampak menikmati dirinya sendiri. Ini, melihat pemandangan ini, Kian Xiangyi tercengang sekali lagi. Tercelah, menjijikan sekali. Di dalam ruangan, dua orang yang sedang asyik bersenang-senang itu tidak tahu bahwa tindakan ambigu mereka sedang diawasi. Mereka asyik bersenang-senang, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Pada saat ini, Chen Lan benar-benar menikmati dirinya sendiri. Dia batuk ringan beberapa kali dan menyekam mulutnya dengan sapu tangan. Chen Lan menyatakan bahwa dia baik-baik saja, dan wajahnya memerah. Bukankah sapu tangan ini digunakan untuk membungkus pil? Mungkinkah pil yang diberikan Chen Lan kepadaku benar-benar milik pria ini? Kian Xiangyi terdiam sekali lagi. Lambat laun, dia menjadi marah. Sial, mereka pasti bekerja sama untuk menipuku. Mereka ingin putri bangsawanku dinodai olehnya. Bagaimana ini mungkin? Saya akan mengungkap tipuan mereka dan membuat mereka merasa malu. Huff! Aku tidak terburu-buru. Mari kita lihat trik apa lagi yang mereka miliki. Kian Xiangyi menahan amarah di hatinya dan terus menonton. Selanjutnya, Chen Lan secara alami ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saat dia menggunakan Phoenix Cry Rissing Sun, Kian Xiangyi tercengang sekali lagi. Dia tidak percaya tenggorokan kecil Chen Lan bisa menahan serangan sebesar itu. Ah, Chen Jiu sedang bersenang-senang, tetapi pada saat ini, yang tidak mereka duga adalah pintunya didobrak dengan keras. Sambil menyombongkan diri, Kian Xiangyi berjalan keluar dengan bangga dan mencibir, dasar pesina. Sekarang aku sudah memergokimu sedang beraksi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apa, Kian Xiangyi? Kenapa kamu ada di sini? Chen Jiu menatap sosok yang tiba-tiba menerobos masuk, lalu melihat ke bawah pada keadaannya dan Chen Lan. Dia benar-benar bingung. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Jika saya tidak datang, bukankah saya tidak akan bisa mengetahui kolusi Anda? Kian Xiangyi berkata dengan arogan. Dia memelototi Chen Lan dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kamu adalah sepasang penjahat yang jahat. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi mengapa kamu harus menyeretku ke dalamnya? Kalian berdua bekerja sama untuk membuatku memakan makananmu. Apa maksudmu makan itu? Aku bilang, Kian Xiangyi, bagaimana kita bermain adalah urusan kita. Silakan keluar dan tutup pintunya, oke, Chen Jiwu memerintahkan dengan serius. Tidak mungkin, aku tidak akan menutup pintu. Aku ingin seluruh keluarga Chen melihat wajah jelek dan tindakan kalian berdua. Aku ingin kalian berdua tidak memiliki wajah untuk bertemu siapapun di masa depan, Kian Xiangyi berkata dengan marah. Kamu pikir setelah menipuku untuk memakan itu, semuanya akan baik-baik saja. Biar ku katakan padamu, aku belum selesai denganmu. Jika aku tidak membuatmu bau, aku tidak akan dipanggil Kian Xiangyi. Diamlah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan jelas terlebih dahulu. Jangan berteriak di sini. Jika kau mengganggu orang lain, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Chen Jiwu tidak tahan lagi. Karena Mulan berada di halaman yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan menutup pintu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Biar ku katakan padamu, meskipun masalahmu besar, aku tidak takut padamu. Jangan datang ke sini. Menghadapi Chen Jiwu, Kian Xiangyi sedikit takut. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Katakan padaku, bagaimana aku membuatmu merasa jijik. Wajah Chen Jiwu penuh keraguan. Sebelum berdebat, dia setidaknya harus memperjelas semuanya. Apa, Anda tidak tahu? Atau kamu sengaja mempermainkanku? Jika Anda tidak percaya, lihat apa ini. Saat Kian Xiangyi berbicara, dia dengan marah datang ke sisi Chen Lan. Dia mengeluarkan sapu tangan dari pakaian Chen Lan dan langsung membukanya. Dia menuangkan isi botol dan berkata dengan kesal, kamu seharusnya mengenali benda ini, kan? Ini milikku. Wajah Chen Jiwu penuh keterkejutan. Lan Lan, kenapa kamu menyimpannya? Aku, Chen Lan sangat malus sehingga dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. 74. Huff, lanjutkan akting, lanjutkan akting, kata Kian Xiangyi dengan ketidakpuasan. Chen Jiwu, kamu lah yang menyuruhnya berpura-pura dan diam-diam memberitahuku bahwa ini adalah obat pembesar payudara dan menyuruhku memakannya, kan? Apa, Lan Lan, kamu memberinya ini? Chen Jiwu menatap dan wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Tidak heran gadis ini menemukan petunjuknya begitu cepat, ternyata dia telah menabrak moncong senjata. Kian Xiangyi sudah tidak asing lagi dengan obat ini. Jika Chen Lan memberikannya untuk dimakan, bukankah dia akan ketahuan? Putri, jangan salahkan tuan muda. Sebenarnya dia tidak tahu soal ini. Apalagi jika kamu tidak berpura-pura menyedihkan di hadapanku, bagaimana aku bisa memberikan hal sebaik itu padamu? Jika kamu tidak mau memakannya, jangan disiasiakan, kembalikan saja padaku. Chen Lan memandang Kian Xiangyi dengan wajah pahit dan sangat tidak senang. Apa, hal yang bagus? Sementara Kian Xiangyi terkejut, Chen Lan sudah mengambil botol itu dan meminumnya sekaligus, berkata, aku tidak berbohong padamu, benda ini benar-benar dapat meningkatkan kesuburan. Kamu benar-benar bosan hari ini, kamu harus pergi, aku menang aku tidak akan memberikannya padamu lagi di masa depan. Saya bosan, saya sengaja membuat masalah. Kian Xiangyi menatap Chen Lan, dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Kamu pikir ini adalah hal yang baik, tetapi di mataku, itu hanya sampah. Kamu menggunakannya untuk mempermalukan martabat dan tubuhku, dan kamu ingin mengirim aku pergi hanya dengan kamu harus pergi. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Lan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah, saya tidak mengambil uang Anda, dan Anda tidak mengalami gejala sisa apapun. Setelah Anda makan obatnya, Anda datang untuk mencari masalah dengan dokter. Izinkan saya bertanya, apakah ada pasien yang tidak masuk akal di dunia ini? Aku, ini tidak sama dengan itu, bantah Kian Xiangyi. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah aku memaksamu memakannya? Jika kamu tidak mau memakannya sendiri, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Karena kamu ingin memakannya sendiri, mengapa kamu harus membuat masalah bagi kami? Kamu bahkan tidak bisa berdiri seperti ini, kata Chen Lan. Aku, tapi benda ini terlalu menjijikkan. Aku merasa ingin muntah sekarang, kata Kian Xiangyi sekali lagi. Jika kamu ingin merasa jijik, kamu pasti sudah memuntahkan isi perutmu sekarang. Kamu sudah memakannya sekali. Apa yang tidak bisa diterima jika memakannya untuk kedua kalinya? Chen Jiu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Melihat sikap Kian Xiangyi yang tidak pernah berakhir, dia tidak bisa tidak mengungkapkan rahasianya. Apa? Kalian berdua, Putri? Jadi kalian sudah mengabdi pada Tuan Muda, lalu kenapa kalian masih berpura-pura suci? Segera, mata Chen Lan menjadi semakin menghina. Aku, bukan itu yang kau pikirkan. Jika dia tidak melakukan masturbasi hari itu, aku tidak akan menelannya secara tidak sengaja, Kian Xiangyi kehilangan kata-kata. Dia sangat cemas hingga wajahnya memerah. Putri, karena sudah begini, jangan dibicarakan terang-terangan. Mau berkembang atau tidak? Chen Lan mengetahui kelemahan Kian Xiangyi dan langsung menanyakan inti masalahnya. Aku, tentu saja aku mau. Umurku sudah 15 tahun. Kian Xiangyi segera mengungkapkan tekadnya. Kalau begitu mari kita gunakan resep ini. Jika Anda ingin berkembang, kami akan melayani Tuan Muda setiap hari di masa depan. Kami akan menggunakan nutrisinya untuk membantu kami berkembang. Jika Anda tidak mau, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kami akan menghentikannya. Jika tidak, reputasi Anda akan hancur. Chen Lan mengambil barang besar milik Chen Jiu dan melambai-lambaikannya sambil menulis resep yang tiada taraf. Aku, Kian Xiangyi melotot dan berkata, kamu pikir aku ini siapa? Bagaimana aku bisa? Kamu seorang putri, dan kamu juga seorang wanita. Aku bisa melihat bahwa kamu tertarik pada Tuan Muda kami. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Chen Lan membujuk, jika kamu tidak dapat membuat keputusan hari ini, maka kembalilah dan pikirkanlah. Ketika kamu telah memikirkannya dengan matang, kamu dapat memberitahu kami secara langsung. Ini, apakah kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Kian Xiangyi mengalami konflik. Pada akhirnya, dia menatap Chen Lan dan menunjuk benda itu. Apakah ini benar-benar dapat membantu saya berkembang? Ya, saya bisa menjaminnya. Selain itu, kita bisa menandatangani perjanjian. Jika tidak berhasil, maka kami bersedia mengganti kerugian Anda. Chen Lan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jika Anda benar-benar ingin menandatangani perjanjian dengan saya, maka saya setuju. Kian Xiangyi menguatkan hatinya dan membuat keputusan. Tidak ada jalan lain. Berkembang adalah keinginan terbesar Kian Xiangyi. Itu karena semua wanita di istana sangat menggerahkan. Tubuhnya tidak punya modal apapun. Dia merasa dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan mereka. Eh, sudah diselesaikan begitu saja. Dan Anda bahkan memberikan kecantikan untuk melayani Anda. Chen Ji U terperangah. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Lan begitu luar biasa. Tuan Muda, cepatlah menandatangani perjanjian itu. Setelah Anda menandatanganinya, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Chen Lan memutar matanya dan menyerahkan perjanjian yang baru saja ditulisnya. Chen Ji U memeriksanya. Isi umumnya adalah Kian Xiangyi harus memakan benda ini untuk berkembang. Ini akan berlaku dalam waktu tiga bulan. Jika tidak berhasil, maka mereka bersedia mendengarkan tuntutannya dan mengganti kerugiannya. Chen Ji U diam-diam mengacungkan jempol pada Chen Lan. Dengan cara ini, dengan perjanjian ini, Kian Xiangyi akan memiliki jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia akan memiliki kecantikan tambahan untuk melayaninya. Meski efeknya tidak bagus, sebagai seorang putri, bagaimana dia berani menyebarkan berita ini? Kian Xiangyi tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Dia buru-buru menandatangani perjanjian dan menyerahkannya kepada Kian Xiangyi. Dia menerima perjanjian itu dan mempertimbangkannya sejenak. Melihat hal besar Chen Ji U, dia menguatkan hatinya dan menandatangani namanya. Baiklah, perjanjiannya sudah ditandatangani. Putri, Anda bisa mulai sekarang. Di masa depan, perkembangan Anda akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Saya tidak akan membantu Anda lagi. Saat Chen Lan berbicara, dia secara pribadi menyerahkan benda lembut itu kepada Kian Xiangyi. Ini, aku, besar sekali. Ini adalah pertama kalinya Kian Xiangyi memahami garis hidup seorang pria. Dia merasa sangat malu sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Putri, bisakah kamu bergerak sedikit? Tahukah Anda cara melayani pria? Chen Ji U merasa sedikit kedinginan dan nyaman. Melihat bagaimana putri yang sombong dan mulia mengambil inisiatif untuk menangkapnya, dia benar-benar gadis ini hanya ingin melihat dunia terbakar. Jika dia bisa menaklukkannya, maka dia akan memiliki banyak kedamaian dan ketenangan di masa depan. Apa? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Aku seorang putri. Aku belum pernah makan daging babi sebelumnya, tapi aku sudah melihat terlalu banyak babi lari. Kian Xiangyi tidak ingin dipandang remeh. Dia menguatkan hatinya dan mengingat kejadian yang baru saja dia lihat. Dia mulai bergerak perlahan. Ini, ini terlalu besar. Aku tidak bisa menahannya. Setelah beberapa gerakan, Kian Xiangyi berteriak ketakutan. Berlututlah. Dengan begitu, kamu bisa menggunakan kedua tangan, Chen Lan mengingatkannya dengan ramah. 75. Dia sedikit menekuk pinggangnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Dengan satu tangan menopang Chen Jiu dan tangan lainnya mengendalikan gerakan, Kian Xiangyi juga merasakan wajahnya terbakar. Ini terlalu memalukan. Berlututlah. Mendengar pengingat Chen Lan, Kian Xiangyi langsung marah. Lelucon macam apa ini? Aku seorang putri, bagaimana aku bisa berlutut di hadapan seorang pria? Kian Xiangyi, meskipun kamu seorang putri, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang wanita. Jangan lupakan perjanjian ini dan jangan lupakan tujuanmu. Jika kamu ingin segera mendapatkan obat rahasia yang kamu inginkan, maka kamu sebaiknya dengarkan aku. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa mendapatkan benda itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Chen Lan juga menegurnya dengan tidak sopan. Ini, Kian Xiangyi ragu-ragu. Itu karena benda di tangannya benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Dia merasa tidak mungkin dia bisa menaklukkan orang ini. Berlututlah. Cepat atau lambat kamu akan tahu bahwa Tuhan muda layak untuk kamu berlutut. Terlebih lagi, tidak ada hirarki di kamar tidur. Kamu tidak perlu terlalu mempedulikannya. Chen Lan sekali lagi menasihati. Baiklah, aku akan berlutut. Tidak ada salahnya membiarkan anak kecil ini bangga untuk sementara waktu. Kian Xiangyi pada akhirnya hanya bisa setuju. Dia saat ini sedang membungkuk, dan satu tangan saja tidak cukup. Berlutut dengan kedua lutut dan memegangnya dengan kedua tangan, dia bisa melihatnya kapan saja. Akan lebih nyaman baginya untuk langsung mengonsumsi obat ajaib itu. Eh, Tuan Putri, bisakah kamu menggigitnya terlebih dahulu? Chen Jiu sedang bersenang-senang. Melihat Kian Xiangyi yang cemberut, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Apa? Anda sedang bermimpi? Saya seorang Putri Agung? Ada yang bisa saya bantu? Kian Xiangyi tentu saja Itu akan sia-sia. Putri, jika kamu tidak ingin menyianyikannya, kamu harus menggigitnya terlebih dahulu. Chen Lan sekali lagi menasihati. Aku, aku tidak bisa menggigitnya. Ini terlalu besar, wajah Kian Xiangyi dipenuhi rasa malu. Kamu tidak perlu malu. Tidak ada orang lain di sini. Saat kamu makan, mulutmu sudah penuh. Bagaimana bisa terbuka sekarang? Chen Lan dengan tegas menasihati. Aku, aku akan mencobanya. Kian Xiangyi tidak berdaya. Dia dihasut oleh Chen Lan, dan karena dia tidak memiliki pengalaman apapun, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Karena itu, Kian Xiangyi dengan paksa membuka bibir merahnya yang sedikit i dan menggigit benda di depannya. Hangat, lembut, halus, lembut. Yang terpenting, putri dinasti Kian besar, yang terlihat sangat mulia dan nakal, sebenarnya berlutut di depannya dan bahkan menggigit kejantanannya. Chen Jiu tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali karena emosinya yang meluap-luap. Oh, nyaman sekali, kata Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku tidak tahan lagi. Aku akan datang. Uhuk? Uhuk meskipun Kian Xiangyi sudah siap, dia masih tersedak. Wajahnya memerah dan hidungnya menjadi masam. Setelah semuanya selesai, dia memandang Chen Jiu Xiao dengan nada mencela dan berkata, mengapa kamu masih punya begitu banyak? Kamu benar-benar mesum yang biadab. Hei hei, bagaimana kabarnya? Rasanya enak? Bukan. Anda harus tahu bahwa benda ini hanya dapat membantu Anda berkembang lebih cepat jika Anda memilikinya lebih banyak. Chen Jiu tersenyum bangga. Baiklah, Putri, kamu harus bangun dulu. Ini sudah larut. Jika kita tidak keluar sekarang, Peri Mulan akan curiga. Chen Lan buru-buru maju dan membantu Chen Jiu menghisap beberapa kali lagi. Dia kemudian merapikan pakaiannya. Kamu, melihat layanan Chen Lan yang penuh perhatian dan teliti, Kian Xiangyi benar-benar merasa rendah diri. Namun, ketika Mulan disebutkan, dia merasa bangga. Huff, biarkan Mulan tertekan. Pria ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Ah, benar, Peri Mulan hanya tahu bagaimana berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur. Saat kita dewasa, kita pasti akan membuatnya menyesal. Chen Lan menambahkan, Kian Xiangyi, yang sedang dalam mood yang buruk setelah merawat Chen Jiu, segera menjadi bersemangat. Tok-tok, seperti yang diharapkan, Mulan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengetuk pintu dan berteriak, Chen Jiu, apakah kamu di dalam? Aku di sini. Kita semua di sini. Ada apa? Jawab Chen Jiu. Aku sedang menunggumu makan. Kenapa kalian semua berkumpul pagi-pagi sekali? Mulan tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja, tapi dia membuka pintu dan masuk. Melihat pakaian mereka masih utuh, dia secara naluriah mengendus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bau apa ini? Itu bau laki-laki. Kenapa? Apakah kamu memikirkan laki-laki? Peri mukami. Kian Xiangyi mencibir. Aku bukannya tidak tahu malu seperti seseorang yang datang ke rumah kita pagi-pagi sekali. Apakah kamu tidak pergi tadi malam? Mulan juga memarahi dengan dingin. Ya, aku tidak pergi. Memangnya kenapa? Apa? Kau cemburu. Kian Xiangyi sengaja berkata dengan marah. Kamu, kamu benar-benar tidak tahu malu, tegur Mulan dengan marah. Bagaimana aku tidak tahu malu? Kami memiliki perasaan satu sama lain. Kenapa kita tidak bisa bersama? Kian Xiangyi sengaja mendekati Chen Jiu dan meringkuk di dekatnya. Wajahnya penuh kebahagiaan. Kamu, Mulan memelototi keduanya. Pada awalnya, dia sangat marah, tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berteriak dengan tidak senang. Chen Jiu, jangan berpikir bahwa aku akan menyukaimu hanya karena tipuan kecil ini. Biar ku beritahu, masalahmu tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganku. Aku tidak akan cemburu tidak peduli dengan siapa kamu bersama. Aku akan makan. Kalian bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Mulan berbalik dan pergi, mengabaikan ketiganya. Ini, aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Jiu mengalami depresi dan tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku akan makan. Sehari berlalu begitu saja, Kian Xiangyi tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika dia kembali dan menenangkan diri untuk berkultivasi, dia tiba-tiba menyadari fakta yang sangat menakutkan. Dia awalnya datang mencari pria ini untuk membalas dendam, tetapi setelah setengah hari, dia berinisiatif membantunya menggosok celananya. Dia bahkan mengerang untuknya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti merasa jijik sampai mati. Apa yang Kian Xiangyi tidak mengerti adalah dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia menantikan hari berikutnya. Sungguh tidak terbayangkan, Kian Xiangyi tidak mengerti mengapa pikirannya menjadi seperti ini. Lupakan, demi hamil, lalu bagaimana jika dia menahannya sebentar. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai masa lalu yang tercelah. Jika dia tidak membicarakannya di masa depan, Chen Jiu juga tidak akan berani mengungkapkannya. Suatu pagi, bukan hanya satu sosok, tapi dua gadis seumuran yang berkumpul. Yang satu sangat lucu dan lincah, sedangkan yang lainnya nakal dan murni. Sekilas, mereka tampak seperti saudara kandung, membuat orang menghela nafas kagum. Tuan muda, ayo bermain semaksimal mungkin hari ini, oke. Kata Chen Lan, kedua sosok serupa itu sebenarnya berlutut di depan Chen Jiu. Ini, kamu ingin melakukan trisam denganku. Chen Jiu memandang kedua gadis itu dan langsung menjadi bersemangat. 76. Di ruang utama biara hati murni, berdirilah sesosok tubuh yang tinggi dan tegap bak seorang kaisar. Di depannya ada dua wanita cantik yang manis, cantik, mengemaskan, dan murni. Mereka berlutut di depannya, malu-malu namun gembira. Terlalu memalukan, terlalu tidak masuk akal. Chen Jiu tidak tahan untuk terus menonton, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Pada saat ini, dua gadis cantik di depannya seperti pengemis yang telah kelaparan selama delapan kehidupan. Mereka dengan lembut mencicipi payudaranya yang besar. Perasaan lembut dan halus itu membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Satu di setiap sisi, mereka menikmati berkah dari seorang pria. Penampilan mereka murni dan indah. Masing-masing dari mereka adalah putri surga yang bangga, yang lahir dari langit dan bumi. Jika mereka dilepaskan begitu saja, laki-laki akan mematahkan kepala dan memperlakukan mereka seperti dewi. Sekalipun mereka hanya bisa melihatnya setiap hari, itu tetap menjadi semacam berkah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dua wanita cantik yang sangat mulia ini akan rela tunduk pada Chen Jiu, membiarkannya mempermalukan mereka. Terlebih lagi, mereka tampaknya sangat bersedia dan tidak sabar. Putri, kamu ingin bermain di atas atau di bawah? Chen Lan tiba-tiba bertanya. Eh, bagaimana caranya memainkan telur di bawah? Kian Siang Yi bingung. Kalau begitu kamu bisa bermain di atas, aku akan ke bawah dulu. Chen Lan tidak menahan diri dan langsung menggigit telurnya. Ini, Kian Siang Yi tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik telur itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menghilangkan rasa hausnya. Oh, pada saat ini, tubuhnya yang kuat sedang dilayani oleh dua wanita cantik. Hati Chen Jiu dipenuhi emosi, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ah, Chen Jiu, apa yang kamu lakukan? Kian Siang Yi tiba-tiba berteriak ketakutan. Aku, Chen Jiu juga cukup malu. Saat dia bersenang-senang, tangannya terasa sangat tidak nyaman. Dia secara naluriah mengulurkan tangan, tetapi dia tidak menyangka tangannya akan menyentuh bagian dalam Kian Siang Yi. Untuk apa kamu berteriak? Tuan muda sedang memijatmu. Ini memiliki efek mempercepat pertumbuhanmu. Chen Lan mengingatkannya dengan tidak senang. Oh, kalau begitu kamu bisa menyentuhnya. Kian Siang Yi setuju setelah mendengar kata-katanya. Namun, saat ini, Chen Jiu tidak terlalu tertarik. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang dan berpikir bahwa kecantikan kecil telah tunduk padanya. Ia tidak menyangka kecantikan kecil ini tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Benar sekali, Kian Siang Yi tidak tunduk padanya sama sekali. Sebaliknya, dia berinisiatif melayaninya untuk kebutuhannya sendiri. Setelah mengetahui situasi ini, Chen Jiu merasa sedikit kecewa. Ternyata dia melayaninya dan tidak ada hubungannya sama sekali. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menyentuhnya saat aku memintanya? Kian Siang Yi tidak puas. Kamu, melihat ekspresi bingungnya, Chen Jiu menghela nafas. Anak itu masih terlalu kecil. Dia benar-benar telah berdosa. Untuk mengembangkan sedikit kecantikan, ia perlu memiliki ketahanan psikologis yang kuat. Tidak ada jalan lain. Wanita tidak dilahirkan dengan pengetahuan akan segalanya. Hanya setelah mengalami pembaptisan waktu dan pembaptisan pria, mereka akan menjadi lebih menawan. Pada saat itu, mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi pria. Mereka tidak akan sebodoh dan sebodoh Kian Siang Yi sekarang. Chen Jiu, apa maksudmu dengan ini? Sambil memegang benda besar di tangannya, Kian Siang Yi sekali lagi menanyainya. Mungkinkah menurutmu aku terlalu muda? Berdiri. Aku akan menciummu terlebih dahulu. Kata Chen Jiu dengan dominan. Dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada putri kecil ini. Kalau tidak, dia akan selalu menjadi selimut basah di saat-saat genting. Itu akan sangat merusak nafsu makannya. Tidak akan. Kamu tidak punya obat pertumbuhan. Jangan berpikir kamu bisa memanfaatkanku. Kian Siang Yi tidak melepaskan cengkramannya pada King San. Penampilannya yang keras kepala membuat Chen Jiu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Putri, Anda harus mendengarkan Tuan Muda. Bekerja samalah dengannya dengan baik. Hanya dengan begitu perawatan Anda akan menjadi yang terbaik. Chen Lan buru-buru memberi nasihat dari samping dengan niat baik. Benar-benar. Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak akan memanfaatkanku? Kian Siang Yi menatap Chen Lan, tangannya mengepal erat saat dia bertanya. Saya jamin dia pasti tidak akan memanfaatkan Anda. Chen Lan terdiam saat dia tersenyum. Kamu sudah seperti ini. Keuntungan apa yang tidak bisa dia ambil. Baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu, aku akan membiarkan dia menciumku lagi. Bagaimanapun, aku sudah menciumnya terakhir kali, Kian Siang Yi menegakkan tubuhnya saat dia berbicara. Sosok rampingnya sangat cantik. Putri, kamu harus bekerja sama denganku. Jangan melawan, kata Chen Jiu sambil dengan tidak sabar dia mencium kecantikan kecil yang bodoh ini. Dia merasa dosa yang tak terbatas sedang menyerangnya, tapi dia dengan berani menanggungnya. Keindahan seperti ini, jika dia serahkan pada orang lain, dia lebih suka melakukannya sendiri. Bagaimanapun, Kian Siang Yi sudah berusia 15 tahun. Dimanapun dia berada, dia pada dasarnya dianggap sebagai orang dewasa. Itu normal baginya untuk melakukan sesuatu yang di luar batas. Itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Oh, ciuman ini, perasaan lembut dan aura mendominasi yang kuat menyerang mereka berdua. Di bawah keterikatan lidah mereka, Kian Siang Yi secara bertahap mulai terengah-engah. Dan saat ini, tangan besar Chen Jiu bahkan lebih tidak patuh, menyebabkan dia secara naluriah mulai menyambutnya. Dia merasa sangat nyaman seperti ini, dan dia diam-diam ingin menerima belayan dan cinta pria ini. Mencicipi keindahan kecil ini, Chen Jiu sangat menikmatinya. Saat dia dengan ceroboh menyerangnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang luar biasa. Dia segera terkejut saat mengetahui bahwa Chen Lan sudah mulai menelan dan meludah, mengirimnya ke puncak gunung yang tak terbatas. Sama seperti ini, di bawah kebuntuan dua wanita cantik ini, Chen Jiu juga bukanlah dewa. Dia segera menyerahkan senjatanya, kesenangan tanpa akhir. Aku, api di tubuhku. Aku menginginkannya. Setelah jeda singkat, Kian Siang Yi tidak menyembunyikan rasa hausnya saat dia langsung mengambil benda itu dan berbicara. Kalau begitu, lakukanlah Chen Lan menyingkir, memberikan inisiatif kepada Kian Siang Yi. Dan, kali ini, tanpa bimbingan Chen Lan, Kian Siang Yi mulai bergerak sekuat tenaga. Dia ingin menelan semuanya. Tuan muda, hari ini kita akan bermain Phoenix Play with Pearl. Ini akan membantu budidaya Anda. Chen Lan telah mewarisi ajaran sebenarnya dari tarian Phoenix dari surga ke-9. Sekarang, tidak peduli apakah itu ucapannya atau tindakannya, semuanya menjadi semakin memesona. Eh, apakah bisa membantu dalam penanaman? Chen Jiu bingung. Chen Lan sudah menggigit nasi kecil. Dia merasakan seluruh saraf di tubuhnya tegang saat dia menikmatinya secara ekstrim. Setelah dibebaskan, Chen Jiu memeriksa dirinya sendiri. Dia merasa energi asal kaisarnya menjadi lebih murni. Mengenai hal ini, dia bahkan lebih senang. Tok, Tok, mereka bertiga baru saja selesai dan sedang mempertimbangkan apakah akan mengadakan pesta lagi. Tiba-tiba mereka terbangun karena suara ketukan di pintu. Siapa ini? Meski Chen Jiu tahu siapa orang itu, dia tetap buru-buru meminta mengulur waktu. 77. Chen Jiu, ini aku, saat Mulan berbicara, dia mendorong pintu hingga terbuka dengan keras. Melihat dua wanita lainnya ada di sana, dia berkata dengan nada tidak senang, sebagai putri seorang putri, apakah kamu tidak malu lari ke kamar pria setiap pagi. Huff, aku datang ke sini tadi malam. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia bukan laki-lakimu, jadi mengapa kamu begitu khawatir? Kian Siang Yi berkata dengan bangga. Aku, Mulan kehilangan kata-kata. Dia memelototi Chen Jiu dan memarahi, trik ini sama sekali tidak menyenangkan. Huff, Mulan, setelah mengatakan itu, Mulan berbalik dan pergi. Chen Jiu memanggilnya, tapi dia mengabaikannya. Biarkan dia depresi. Haha, tunggu dan lihat. Cepat atau lambat, sosok kita akan melampaui dia, dan dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Kian Siang Yi berkata tanpa perasaan dan bangga. Oke, ayo makan, Chen Jiu tidak terlalu peduli. Menurutnya, jika Mulan benar-benar tertarik padanya, Kian Siang Yi mungkin bisa membuatnya menyukainya dengan cepat. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya, biarkan saja. Apa hubungannya kesenangannya dengan dia? Dia tidak membutuhkan persetujuannya, dan dia tidak perlu melihat wajahnya. Baik-baik saja selama satu atau dua hari, tetapi selama beberapa hari, tetap seperti ini. Hal ini membuat bulu kuduk Mulan berdiri. Dia mulai curiga kalau orang-orang ini benar-benar bersama di belakangnya, bukan? Tidak, dia harus menyelidikinya dengan jelas. Pada hari ini, Mulan bangun pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat Kian Siang Yi dan Chen Jiu masuk ke kamar Chen Jiu bersama-sama, dia merasa lega. Ternyata mereka hanya masuk di pagi hari, dan tidak keluar di malam hari. Huff, aku tahu itu. Bagaimana mungkin seorang putri sepertimu tertarik pada playboy kecil sepertimu? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan metode kikuk seperti itu untuk membuatku jatuh cinta padamu. Itu hanya angan-angan saja. Dengan sedikit rasa bangga di hatinya, Mulan tidak curiga dan kembali tidur. Ketika dia bangun, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka bertiga tampaknya masih belum keluar. Mulan langsung curiga. Mereka sudah lama berada di sana. Bahkan jika mereka sedang mencuci, mereka seharusnya sudah selesai, bukan? Bang, Bang, Mulan, yang ingin melihat apa yang mereka lakukan, dengan tegas mendorong pintu hingga terbuka. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa pintunya terkunci. Dia langsung berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengunci pintu di siang bolong? Cepat buka! Oh, aku datang! Jangan khawatir, teriak Chen Jiu. Pintu segera dibuka oleh Chen Lan. Mulan masuk ke kamar dengan wajah penuh kecurigaan. Dia mengendus-endus udara dan melihat mereka bertiga sedikit acak-acakan. Dia langsung bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kamu begitu licik? Apa hubungan cinta kami denganmu? Kian siangyi tidak menyembunyikan apapun. Apa? Aku tidak percaya padamu. Jangan kira aku tidak bisa tahu kalau kamu masih perawan. Semakin pihak lain mengatakan ini, semakin Mulan secara alami tidak mempercayainya. Namun, dia menatap kian siangyi dan tiba-tiba berkata dengan kaget, Oh, apa itu di bibirmu? Apakah kamu diam-diam memakan sesuatu yang enak? Biarku lihat. Ah, tidak, kian siangyi mundur karena terkejut, tapi itu sudah terlambat. Tingkat budidaya Mulan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia menyekan oda putih di bibir kian siangyi dengan tangannya yang seputih bunga bakum dan langsung mengusapkannya ke jarinya. Dia dengan lembut mencubitnya. Itu sedikit lengket dan licin. Mulan segera mengerutkan kening dan berkata, Apa ini? Baunya aneh dan lengket sekali. Ini, kepala Chen Jiu sebesar kepala banteng. Melihat adegan ini, Chen Jiu tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, ketika kian siangyi sedang makan, dia secara tidak sengaja menumpahkan sebagian makanannya. Sekarang Mulan memegang makanannya dan menciumnya, dia khawatir sekaligus bersemangat. Iya, Chen Jiu benar-benar takut jika dia mengungkap sifat benda ini, Mulan akan langsung menjadi gila dan melawannya sampai mati. Hei, ini bukan hal yang baik. Cepat bersihkan. Wajah kian siangyi penuh dengan kegugupan. Karena dia takut Mulan akan mengetahuinya dan merebut hasil perkembangan darinya, dia memilih untuk menyembunyikannya. Hal ini membuat Chen Jiu menghela napas lega. Benar, cepat cuci, desak Chen Lan juga. Hef, apa menurutmu aku idiot? Saat ini, wajah cantik Mulan menjadi semakin mencurigakan. Dia berpikir bahwa dia benar dan menganalisa, aku menemukan ini di dekat mulutmu. Artinya kamu pasti diam-diam memakannya tadi, kan? Kalian sungguh baik. Dengan barang bagus itu, kamu malah menyembunyikan dan memakannya sendiri. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak memberitahuku. Kalian benar-benar egois. Saya ingin mencicipinya. Apa yang kalian makan? Apa? Jangan, Chen Jiu sebenarnya sangat berkonflik. Namun, sudah terlambat ketika dia berteriak, karena Mulan sudah menyedot jari gioknya sendiri dan mulai mencicipinya. Dia adalah peri dunia lain. Dia semurni es dan semurni batu giok, anggun dan menawan. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Kecantikannya luar biasa, dan kebangsawanannya tak terbatas. Dia menaruh harapan besar padanya. Namun, wajah oval putih Mulan penuh kecurigaan. Rasanya sangat aneh. Tidak terlalu enak. Adapun efeknya, sepertinya mengandung yang ki dalam jumlah besar. Jika dimakan dalam jumlah banyak, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh. Aku, melihat peri cantik dan halus ini menghisap jari gioknya dan mencicipi makanannya, reaksi Chen Jiu tiba-tiba meningkat. Dia memiliki aura keinginan untuk bertarung lagi yang tak tertandingi. Huff, huligan, jangan pernah berpikir untuk merayuku. Mulan tampaknya menyadari bahwa tindakannya terlalu menggoda saat dia buru-buru melepaskan jari-jarinya yang seperti batu giok. Dia memelototinya dan berkata, jadi kalian bersembunyi dan diam-diam mengisi kembali energi yang kalian. Dari mana datangnya benda ini? Apakah anda punya lagi? Tidak? Tidak lagi, Kian Siang Yi buru-buru menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Dia tidak berani mengakuinya, karena ketika dia melihat ekspresi tertarik Mulan, dia sangat takut dia akan datang dan memperjuangkannya lagi. Hanya ada satu orang, dan jika mereka semua datang untuk memakannya, makanan ini pasti tidak cukup. Aku benar-benar tidak punya lagi. Kenapa aku merasa sepertinya tidak seperti itu? Mulan langsung merasa tidak puas. Kita semua tinggal di bawah satu atap. Kalian tidak bisa makan bersama tanpa aku, kan? Saya tidak peduli, di masa depan, saya juga akan memesan sebagian dari ini. Apa? Kamu ingin memakannya juga? Chen Ji-u tercengang. Dia benar-benar tidak percaya. Apakah wanita ini gila? Benar? Saat seorang wanita berkompetisi, dia tidak ada bedanya dengan orang gila. Dia tidak tertarik dengan rasa atau efek dari benda ini. Apa yang diinginkan Mulan sangat sederhana, yaitu bersikap adil. Chen Ji-u, benda ini dibuat olehmu, kan? Tidak heran mereka makan begitu sedikit sarapan hari ini. Jadi, andalah yang memberikannya kepada mereka sebelumnya. Ingatlah untuk menyiapkan porsi untukku besok. Saya tidak akan masuk untuk makan terlebih dahulu. Bawakan saja padaku saat kamu makan, Mulan menuntut pada Chen Ji-u, tidak membiarkannya menolak. Seolah-olah dia benar-benar telah menemukan rencana rahasia mereka. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. 78. Jalang, Jangan pernah berpikir untuk mengambil makanan kita. Sebelum Chen Ji-u sempat bereaksi, Kian Siang Yi adalah orang pertama yang melompat. Dia menunjuk ke arah Mulan dan memarahi dengan tidak sopan. Dasar pelacur, kamu sudah sangat besar, tetapi kamu masih ingin mengambil nutrisi kami. Kamu benar-benar tidak berguna. Apa, apa, apa hubungannya ini dengan sosok baik saya? Apa hakmu menyebutku pelacur? Jika Anda begitu bengkak, sebaiknya jelaskan diri Anda dengan jelas. Mulan menegur dengan marah. Saya. Ya, kami setuju. Putri, jangan khawatir, aku punya banyak barang ini. Aku tidak akan meremehkanmu sedikitpun. Chen Ji-u tiba-tiba berkata, lebih penting menenangkan badai. Ya, begitu Kian Siang Yi menampakkan sifat aslinya, Mulan pasti akan langsung bertarung dengannya. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa menundanya selama mungkin, karena memang tidak bisa dipublikasikan, setidaknya tidak sekarang. Baiklah Tuan Putri, tenanglah. Saya berjanji, Tuan muda pasti tidak akan meremehkan Anda. Di bawah bujukan Chen Ji-u, Kian Siang Yi akhirnya tidak membuat keributan di depan umum, yang benar-benar membuat Chen Ji-u merasa lega. Pada akhirnya, Chen Ji-u tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Mulan dengan serius dan berkata, Mulan, aku tidak akan menentangmu jika kamu ingin makan makanan ini, tetapi kamu harus menulis kontrak untukku, mengatakan bahwa itu apakah kamu yang ingin memakannya, dan aku tidak memaksamu untuk memakannya. Oh, mungkinkah ada yang aneh dengan benda ini? Mulan bertanya secara naluriah. Ini agak aneh, menurutku lebih baik kamu tidak memakannya. Bagaimana menurutmu? Chen Ji-u dengan ramah menasihati. Haha, kamu ingin menipuku. Tidak mungkin, aku akan menulis kontrak untuk ini. Mulan berpikir bahwa dia sempurna dan langsung menulis kontrak, mengatakan bahwa dialah yang ingin memakan makanan ini, dan apa yang terjadi setelahnya, itu tidak ada hubungannya dengan Chen Ji-u. Baiklah, aku akan mengambilnya. Aku akan menyiapkan ramuannya untukmu besok. Chen Ji-u menyimpan kuitansi itu dan merasa lega. Dengan tanda terima sebagai bukti, dia tidak takut Mulan akan berselisih dengannya di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku pergi makan dulu, kata Mulan bangga. Seperti ayam jantan yang memenangkan pertarungan, dia pergi dengan kepala terangkat tinggi. Tidak tahu malu, dasar bau, beraninya kamu berpura-pura suci. Kamu seperti serigala lapar saat melihat barang laki-laki. Jika kamu perimurni, aku akan menulis kata, Kian terbalik. Kian siangyi mengomel dengan marah. Baiklah, putri, harap tenang. Bukankah itu hanya satu porsi lagi? Saya yakin Tuan muda bisa melakukannya. Chen Lan mengetahui kemampuan Chen Ji-u dengan sangat baik, dan dia memiliki keyakinan mutlak padanya. Haha, apa menurutmu di masa depan? Jika perempuan jalang ini tahu dia memakan ini, dia akan langsung mati karena malu. Kian siangyi berpikir dengan gembira. Hei, putri, masalah ini harus dirahasiakan. Kalau tidak, jika Mulan marah, kita semua akan mendapat masalah, Chen Ji-u memperingatkan dengan serius. Baiklah, aku tahu, aku tidak akan mengatakan apapun sekarang. Kian siangyi tidak menganggapnya serius dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, seperti biasa, di kamar Chen Ji-u, dua wanita cantik tiada taraf membiarkan pria itu bermain-main dengan dada telanjang. Dan mereka juga bermain-main dengan pria ini tanpa ragu-ragu. Ada banyak posisi dan pola yang berbeda. Chen Ji-u sedang bermain dengan mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bolehkah aku menggigitmu? Apa? Saya tidak punya susu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dariku. Kian siangyi langsung menolak dengan gugup. Lagi pula, ini untuk masa depan anakku. Jika kamu memakannya sekarang, bukankah anakku harus memakan sisa makananmu? Ini adalah normal bagi seorang anak untuk memakan sisa makanan orang dewasa, kata Chen Ji-u dengan serius. Ia sangat yakin bahwa tidak ada pria yang akan melepaskan sisa makanan istri. Tidak, tidak mungkin. Kian siangyi menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Dia tidak bisa menerimanya. Ini bagus untuk pertumbuhan, dot dan efeknya sangat cepat. Bujuk Chen Ji-u. Kian siangyi segera berubah pikiran, karena itu bagus untuk pertumbuhan, maka aku akan dengan enggan menerimanya. Chen Ji-u, kamu tidak bisa benar-benar menggigitku. Aduh, gatal sekali. Setelah bermain seperti ini beberapa saat, wajah Kian siangyi menjadi merah dan dia terengah-engah. Akhirnya, dia menunduk dan terkejut, aduh, brengsek, kamu benar-benar mampu. Kamu telah tumbuh dua kali lebih besar dalam waktu singkat. Kamu benar-benar pandai dalam seni bela diri. Adegan kacau terus berlanjut. Dengan upaya kedua wanita tersebut, mereka dengan cepat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saat ini, Chen Ji-u kembali berada dalam situasi sulit, jangan terburu-buru memakainya. Jangan lupa, masih ada satu set lagi. Siapa yang bisa membantu Mulan mendapatkan set lainnya? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli jika itu untuk dia. Kian siangyi adalah orang pertama yang menolak. Agak lambat bagiku untuk melakukannya sendiri. Chen Lan tidak menolak. Namun, dia melihat waktu dan berkata dengan cemas, jika Mulan tiba-tiba menerobos masuk dan mengetahui bahwa kita melakukan itu, maka itu akan sangat buruk. Putri, tidakkah kamu ingin Mulan memakan air liurmu? Jika kamu mau, cepatlah datang bersama Lan Lan. Chen Ji-u segera menyarankan kejahatan. Ini, ini benar-benar ide yang bagus. Iya, aku akan membiarkan perimu Lan yang sombong dan terlalu percaya diri itu memakan air liurku. Kian siangyi langsung tertarik. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, bagaimana kamu ingin bermain? Putri ini akan menemanimu. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan agar Anda merasa paling nyaman? Chen Lan bertanya tepat waktu. Uh, bagaimana kalau begini? Kalian berdua merangkak bersama, dan aku akan menyerang dari depan. Kalian berdua bergiliran, dan aku akan berusaha lebih cepat. Chen Ji-u memandangi wajah cantik dan tubuh halus kedua wanita itu, dan tiba-tiba mendapat ide bagus. Iya, meskipun dia tidak bisa menikmatinya, Chen Ji-u selalu menikmatinya secara pasif. Dia juga merasa itu lucu. Dia laki-laki, dan dia suka mengambil inisiatif menyerang. Oke, kalau begitu cepat datang. Tapi kamu harus lembut. Barangmu terlalu besar. Kamu tidak bisa menyodok bagian bawahnya. Kalau tidak, perutku tidak akan bisa menerimanya. Kian siangyi mengingatkan, dan bersama Chen Lan, mereka merangkak di depan Chen Ji-u, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat wajah kedua wanita yang imut, ceria, tidak dewasa, cantik, dan murni, serta tubuh indah mereka, Chen Ji-u tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku datang. Puci-puci, yang terjadi selanjutnya tentu saja merupakan latihan yang sangat mendebarkan. Dan setelah Chen Ji-u mengalami 81 kesulitan, dia akhirnya mencapai puncaknya. Di depan Kian siangyi, dia benar-benar santai. Jangan menelannya, ini milik perimulan, untungnya, Chen Lan mengingatkannya tepat waktu. Jika tidak, Kian siangyi akan langsung menerimanya. Dia mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya pada Kian siangyi, membiarkannya meludahkannya lagi. Setelah mengisi botol sampai penuh, Kian siangyi dengan enggan menutup sumbatnya dan mengeluh, rubah kecil itu benar-benar beruntung. Dia tidak berusaha apapun, dan hanya tahu cara memakan makanan yang sudah jadi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi peri? 79. Ini, Baiklah, Ayo cepat bersiap untuk berangkat. Chen Jiu merasa canggung dan hanya bisa mencoba membuju mereka. Dilihat dari cara kedua wanita itu merapikan penampilan mereka, mereka bermartabat dan anggun, anggun dan cantik. Siapa yang mengira bahwa beberapa saat yang lalu, mereka memperjuangkan milik seorang pria seolah-olah itu adalah nyawa mereka. Menghadapi kehidupan yang berbeda, Chen Jiu benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa pengelolaan kehidupan sebelumnya benar-benar sia-sia. Dia tidak tahu berapa banyak esensi tidak berguna yang dia buang, tetapi dalam kehidupan ini, itu menjadi hal yang paling berharga di mata wanita. Setelah beres-beres, mereka bertiga keluar kamar bersama-sama dan menuju ruang makan. Mulan sudah duduk. Melihat mereka bertiga, dia langsung bertanya, apakah kamu membawa barang yang aku minta? Mulan, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali sebelum memakannya? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan hasil buruk ini bertambah. Mengapa? Jika mereka bisa memakannya, mengapa saya tidak bisa memakannya? Mulan tidak mau. Mereka semua berada di bawah satu atap, dan mereka semua perempuan. Mulan ini tentu saja tidak bisa membiarkan Chen Jiu menjadi bias. Mulan Jieji, ini dia, Mulan tepat waktu menyerahkan botol esensi. Akhirnya, Mulan merasa puas. Dia membukanya dan menciumnya. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Lumayan, ini baunya. Meski agak aneh, ada banyak yang ki di dalamnya. Baiklah, ayo makan. Kian siangyi masih sedikit enggan, dan wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Teh ringan dan nasi ringan, nafsu makan mereka relatif ringan. Mejanya penuh dengan hidangan, dan kebanyakan adalah hidangan vegetarian. Cek cek, ini seperti saus. Aku akan mencelupkannya ke dalam piring. Rasanya enak. Mulan sepertinya sengaja pamer. Dia benar-benar membuat hidangan, menuangkannya, dan mencelupkannya ke dalam piring. Dia segera bersiap untuk makan. Tunggu. Mereka bertiga memandangi peri yang murni dan halus yang hendak memakan makanan pria itu. Chen Jiu tidak tahan dan berteriak. Terlalu jahat. Jika dia benar-benar memakannya, Mulan pasti tidak akan melepaskannya. Apa? Anda ingin memakannya juga? Huff. Ini semua milikku. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan membaginya denganmu. Mulan memandangi tatapan penuh perhatian ketiga orang itu dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Mulan, jangan dimakan. Oke. Hal ini, benar-benar tidak terlalu bagus. Chen Jiu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia takut Mulan akan langsung marah dan mengakhiri kemitraan mereka. Dia hanya bisa mengingatkannya secara samar-samar karena kebaikannya. Ini-ini bukan pertama kalinya dia mengingatkannya. Dia berharap pihak lain bisa memahami kesulitannya. Sayangnya, terkadang ketika seorang wanita menganggap dirinya terlalu tinggi, bahkan delapan ekor lembu pun tidak dapat menariknya kembali. Meskipun Mulan seperti peri, dia tetaplah seorang wanita. Apakah ada yang salah? Katakan padaku. Mulan mengerutkan kening dan memarahi. Chen Jiu, apakah kamu ingin mereka menyimpannya sendiri? Apakah saya memberi Anda terlalu sedikit untuk biaya hidup Anda? Anda telah menghalangi saya berkali-kali. Apa artinya ini? Aku, Chen Jiu terdiam. Melihat kebaikannya diperlakukan sebagai niat buruk, dia merasa sangat bersalah. Huff, aku akan memakannya. Yang kiyang kuat sangat bermanfaat bagiku, kata Mulan. Tanpa mempedulikan hal lain, dia langsung menelan sayuran yang dicelupkan ke dalam mulutnya. Saat dia mengunya, dia berkata dengan bangga, tidak buruk, tidak buruk. Yang kiyang hangat dan lembut bergema di mulutku. Sangat nyaman. Mulan, cepat atau lambat kamu akan menyesali ini. Kian Sianggi menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata dengan nada mengejek. Apa? Anda tidak bisa memakan buah anggurnya, jadi maksud Anda buah anggur itu asam? Saya akan memakannya, dan saya akan memakannya sedikit demi sedikit di depan Anda. Mulan benar-benar kompetitif. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia berpuas diri. Dia memaksa dirinya untuk makan dua kali lebih banyak, dan saus celupnya habis. Desis, pada akhirnya, Mulan bahkan menggunakan bunga lailah kecilnya untuk membersihkan bagian bawah piring. Ketiga orang itu terdiam. Ayo lanjutkan besok, Chen Jiu, setelah makan, Mulan mau tidak mau memesan lagi. Siapa di luar? Tatapan Chen Jiu tiba-tiba melihat keluar ruangan. Ini aku, Tuan Putri, sebuah suara teredam terdengar dari luar ruangan. Pengajar negara Jili, kenapa kamu keluar lagi? Kian Siang Yi bertanya dengan sedih, apakah ada yang ingin kamu katakan? Putri, ada hal penting yang ingin saya laporkan. Bolehkah saya masuk? Sebagai pengajar negara, Jili hampir dipukuli sampai mati oleh Chen Jiu terakhir kali. Sekarang, dia takut akan gengsinya dan tidak berani menimbulkan masalah di keluarga Chen. Oke, masuk. Chen Jiu secara alami tahu apa maksud pihak lain dan segera menjawab. Sambil berderit, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan masuk dengan langkah berat. Dia melaporkan, Putri, saya telah menemukan sebuah rahasia. Keluarga Chen dalam bahaya. Kita harus pergi. Apa? Keluarga Chen dalam bahaya. Apa yang sedang terjadi? Kian Siang Yi segera melotot dan dengan tegas menegur, mungkinkah dengan putri ini di sini, aku tidak bisa menekan kentang goreng kecil itu. Putri, tiga keluarga bangsawan lainnya tentu saja tidak berani menargetkan kita. Hanya saja kali ini, mereka telah bergabung dengan murid elit dari Akademi Racun Segudang. Orang-orang ini telah bersembunyi, menunggu kesempatan. Menurut informasi yang diperoleh mata-mata kita, mereka kemungkinan besar akan memilih untuk bergerak selama perburuan musim gugur dan menghancurkan keluarga Chen dalam satu gerakan, kata Jili Serius. Oh, Akademi Miriat Poison akhirnya muncul lagi. Aku sudah lama menunggu mereka. Itu hanya seorang murid belaka. Katakan padaku di mana dia berada, dan aku akan menghancurkannya terlebih dahulu, kata Chen Jiu dengan semangat tinggi. Sejak Mulan menggunakan IOU untuk memeras setengah dari kekayaan tiga keluarga bangsawan, mereka benar-benar berperilaku baik selama jangka waktu tertentu. Dan Chen Jiu tidak membuat masalah lagi bagi mereka. Yang dia tunggu-tunggu adalah bayangan di belakang mereka. Itu benar. Ceritakan pada Chen Jiu semua yang kamu tahu. Bajingan-bajingan itu, terakhir kali mereka menangisi orang tua mereka dan memohon agar kita mengampuni mereka. Sekarang baru beberapa hari berlalu, dan mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi dan ingin membalas dendam. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Kian Xiangyi dengan sedih. Tidak, mereka tidak sendirian. Kalau kita gegabu pergi ke sana, kita bisa mati, kata Jili buru-buru. Murid elit itu mempunyai timnya sendiri. Menurutku itu disebut tim bintang iblis hitam. Mereka mempunyai tujuh anggota resmi, dan mereka semua adalah murid elit. Mereka sangat kuat. Oh, apa yang dimaksud dengan murid elit? Mungkinkah basis budidayanya telah mencapai ranah Grandmaster? Chen Jiu tidak mengerti. Tidak, semua murid elit adalah prajurit tingkat delapan. Meskipun peringkat Akademi Racun Segudang tidak setinggi Akademi Kiankun milikku, orang-orang yang mereka kirim kali ini tidak dapat diremehkan, jelas Mulan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Akademi besar manapun sebanding dengan kekuatan sebuah kerajaan. Skala murid-murid mereka saja sudah cukup untuk meratakan gunung dan sungai sebuah kerajaan. 80. Murid penguji, murid halaman luar, murid halaman dalam, dan kemudian murid elit. Begitu seseorang menjadi murid elit, ia dapat membentuk tim dan membangun kekuatannya sendiri. Ketika budidaya seseorang meningkat, sangat umum bagi seseorang untuk disebut raja atau kaisar di benua ini. Sepertinya kali ini, mereka mengincar keluarga Chen. Begitu mereka berhasil, mereka pasti akan mengambil alih dunia dan menyebut diri mereka raja. Mulan menganalisis dengan getir. Betapa ambisiusnya, apakah mereka tidak takut membuat marah tentara kekaisaran jika kultivasi mereka tidak berada di level Grandmaster? Chen Jiu bertanya dengan kaget. Itu benar, itu hanya bintang iblis hitam. Kerajaan kian besar kita mempunyai banyak orang yang cakap. Kita tidak bisa membiarkan mereka menimbulkan masalah. Kian Siang Yi juga sangat tidak puas. Kalian tidak mengerti. Ketika saatnya tiba, mereka akan dinobatkan sebagai raja dan mengendalikan puluhan juta orang. Langit tinggi dan kaisar berada jauh. Begitu mereka berhenti berkembang, itu tidak akan menjadi masalah. Masalah bagi mereka untuk meminta gelar bangsawan dan menikmati perlakuan bangsawan, jelas Mulan. Iya, kerajaan besar memiliki wilayah yang luas, dan kekuasaan rajanya terpusat. Oleh karena itu, tidak masalah siapa yang diangkat sebagai pejabat. Terkadang, kaisar tidak terlalu peduli tentang siapa yang ditunjuk sebagai pejabat. Selama dunia damai, kaisar akan menutup mata dan tidak mencampuri urusan dinasti kian besar. Peri benar, kerajaan kian besar kita memang memiliki beberapa markis seperti itu, pengajar negara Jili menambahkan, membenarkan keaslian masalah ini. Bagus, betapa berbahayanya. Skema yang hebat. Pertama, kamu membuat konflik antara klan Chen dan Mulan. Kamu ingin menggunakan tangannya untuk menyebabkan klan Chenku menderita kerugian besar. Sekarang rencanamu telah gagal, kamu berencana untuk secara paksa mengambil alih klan Chenku. Klan Chen berbicara dengan marah. Mereka memahami sepenuhnya seluk-beluk masalah ini. Rasa percaya diri yang kuat muncul dalam dirinya. Namun, Black Vianestar mungkin telah menembak kakinya sendiri kali ini. Jika mereka menyerang kita secara langsung, keluarga Chen kita mungkin tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, mereka mungkin bukan tandingan kita. Tuan Muda, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bintang iblis hitam berasal dari Akademi Racun Segudang. Namun, dia tidak dapat mewakili Akademi Racun Segudang. Ada pun tiga keluarga bangsawan lainnya, mereka tidak benar-benar bersatu dengan mereka di terlebih lagi. Mereka harus membayar mahal jika menyerang dengan paksa. Tentu saja, mereka tidak akan setuju. Sekarang setelah Anda memeras setengah dari kekayaan mereka, mereka hanya bisa bertarung sampai mati, pembimbing negara Jili dengan ramah menjelaskan. Black Vianestar, tunggu aku mengumpulkan orang-orang sekolah Kian Kun Ku secara diam-diam. Kali ini, kita akan menyingkirkan tumor beracun ini dalam satu gerakan. Wajah Mulan dipenuhi kebencian. Jika bukan karena rencana mereka, bagaimana mungkin peri seperti dia bisa ternoda di tangan celana sutera. Menyenangkan? Menyenangkan. Aku pasti akan pergi ke perburuan musim gugur kali ini. Kian Siang Yi membuat keputusan akhir. Dia tidak punya niat untuk pergi. Putri, pengajar negara Jili tercengang. Perburuan musim gugur? Ini adalah tradisi luar biasa dari kota Naga Langit. Tujuannya adalah untuk memilih orang-orang yang sombong dari generasi muda, membangun semangat bela diri setiap orang. Ada pepatah yang mengatakan apakah seseorang itu bagal atau kuda, Anda akan tahu begitu Anda mengajaknya jalan-jalan. Membual saja tidak cukup. Hanya mereka yang menang dalam perburuan musim gugur yang benar-benar bisa mendapatkan pengakuan. Ketika saatnya tiba, setelah dia memperoleh peringkat bagus dalam perburuan musim gugur, maka itu akan menjadi masalah kehormatan bagi leluhurnya. Sungguh hebat, gadis yang beruntung, dan bahkan menikahi delapan atau sepuluh selir bukanlah masalah besar sama sekali. Kalender Kian Kun, tanggal 7 Juni tahun 2013. Masih ada satu bulan sebelum perburuan musim gugur. Selama masa ini, seluruh kota Naga Langit sangat damai. Budidaya, semua generasi muda ingin tampil bagus di perburuan musim gugur. Mereka semua berkultivasi dengan sekuat tenaga. Skema, skema, skema. Seluruh kota Naga Langit dipenuhi dengan arus bawah. Semua klan besar telah menutup pintunya dan menolak menjamu tamu. Mereka semua bersiap untuk perburuan musim gugur. Di kediaman hati murni, Chen Jiu memegang layar cahaya 95 penguasa seperti biasa. Di bawah naungan malam, Chen Jiu tanpa disadari menyerap esensi dari segala sesuatu di dunia, menggunakannya untuk memperkuat dirinya. Si Zil, melihat ke dalam, orang dapat melihat bahwa meridian besar di tubuhnya begelombang seperti sungai. Akhirnya, semua energi memasuki pusat energi misteriusnya. Cahaya keemasan memenuhi pusat energinya. Pusat energinya sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun energi unsur di sana tidak bertambah, ia menjadi lebih murni dan halus. Jika partikel energi unsur di masa lalu adalah kedelai, sekarang menjadi biji wijen. Meskipun Chen Jiu telah berkultivasi, dia tidak dapat menyangkal bahwa peningkatan energi unsurnya sangat berkaitan dengan pelayanan teliti kedua wanita tersebut. Meskipun mereka tidak berhubungan seks, Yuan Yin Kimurni dari kedua wanita itu mengalir melalui mulut mereka dan masuk ke pusat energinya, menyempurnakan energi unsurnya. Khususnya, ketika kedua wanita itu menyedot energinya, Chen Jiu merasa sangat nyaman. Seolah-olah semua ketidaknyamanan di tubuhnya telah hilang. Dia bersih dan tanpa cacat. Iya, yang dihisap kedua wanita itu adalah esensi Chen Jiu, tapi di saat yang sama, dibarengi dengan beberapa emosi negatif. Emosi ini tidak akan membahayakan kedua wanita itu, tetapi seiring berjalannya waktu, emosi tersebut menumpuk di hati Chen Jiu, membentuk iblis batiniah yang kuat. Tentu saja, kedua gadis itu tidak bekerja sia-sia akhir-akhir ini. Manfaat yang mereka peroleh juga terlihat jelas. Berderit, pintu terbuka, dan kedua gadis cantik itu masuk dengan postur yang menarik. Mereka lebih menonjol, bokong mereka lebih gagah, dan pesona mereka lebih indah. Chen Jiu tidak bisa tidak percaya bahwa itu terjadi tepat di depan matanya. Setelah distimulasi oleh yang kinya, Kian Xiangyi, yang belum banyak berkembang sebelumnya, telah meningkat pesat. Dia telah melampaui Chen Lan. Hal ini membuat sang putri kecil menjulurkan payudaranya setiap hari. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia ingin mengangkat hidungnya ke langit. Meski awalnya hanya lelucon, ternyata efeknya bagus. Melihat penampilan Kian Xiangyi, Chen Jiu terdiam. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menghasilkan banyak uang jika membuka klinik pembesaran payudara di masa depan. Hei, sadarlah kembali, pria bau, apakah kamu akan jatuh cinta setelah melihat tubuh kebanggaan putri ini? Kian Xiangyi melambaikan tangannya yang seperti batu giok di depan wajah Chen Jiu, membuatnya sangat geli. Meskipun Kian Xiangyi sedang hamil, masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang yang sombong. Chen Jiu tersenyum dan berkata, revolusi belum berhasil. Kamerat, kamu masih harus bekerja keras. Huff, tentu saja aku tahu. Kian Xiangyi berkata dan langsung melepas atasannya. Dia membuka ikatan pakaian dalamnya dan memberikan bagian, bangga, kepada Chen Jiu. Ayo, anakku yang baik, waktunya minum susu. Desis lalu, satu mulut, satu tangan, satu tangan, Chen Jiu menikmati rasanya yang lesat. Dia merasa telah dikirim ke surga tertinggi oleh Chen Lan. Warna umu cerah dan balutan hangat membuatnya sulit untuk melepaskannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!